Intro Ingegana Brimopoli disiapkan kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan pada sidang fonis terdakwa Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dijadwalkan akan menjalani sidang pembacaan fonis pada Senin 13 Februari 2023 bersama dengan istrinya Putri Candrawati. Pengisiran tim kegana Brimopoli dimulai pada Minggu 12 Februari 2023 dengan sterilisasi pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi ancaman bom. Polres Jakarta Selatan mengerahkan lebih dari 200 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, dan tim Brimopoli Gana selama pengamanan sidang pada Senin 13 Februari 2023. Di sisi lain, Rikirizal dan Kuatma'ruf akan menjalani sidang pembacaan fonis pada 14 Februari 2023. Sementara pembacaan fonis untuk Richard Eliezer menyusul sehari setelahnya yakni pada 15 Februari 2023. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah ditutut JPU dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Sementara Putri Candrawati, Rikirizal dan Kuatma'ruf ditutut dengan 8 tahun penjara, sedangkan Richard Eliezer ditutut pidana penjara selama 12 tahun. Kelima terdakwa dinilai telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka terbukti melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55, tentang pembunuhan berencana. Terima kasih telah menonton!